Tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Happy parenting bersama saya, Nufita Tandri. The hardest job you will ever love. Segera kita ikuti sesaat lagi. Selamat sore, Baris Grimpolri tetap memproses laporan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu terkait pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah partai politik yang menggunakan media televisi sebagai ajang kampanye di luar jadwal. Wakil Direktur Tindak Pindana Umum Baris Grimpolri, Kombes Polisi Tony Harmanto menyatakan masalah pelanggaran kampanye sudah dibahas dalam pertemuan antara Polri, Jaksa, dan Bawaslu. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku telah mengungkapkan peran Sekjen Demokrat Edibas Koro atau IBAS kepada tim penyidik KPK. Pengacara Anas, Adnan Buyung Nasution menyatakan peran IBAS yang diungkapkan oleh Anas berkaitan dengan Kongres Partai Demokrat 2010 yang berlangsung di Bandung. Selanjutnya, Adnan Buyung meminta KPK untuk memeriksa IBAS sebagai klarifikasi atas keterangan Anas yang menyebut nama putra bungsu Presiden Yudhoyono tersebut. Sementara itu, puluhan monyet hasil razia pemerintah Provinsi DKI Jakarta beberapa waktu lalu akan dilepas ke hutan. Gubernur DKI Jakarta, Jokowi Dodo, mengaku tidak punya pilihan lain untuk melepas sekitar 80 ekor monyet yang telah dirazia di jalanan itu. Alasan Jokowi melepas puluhan monyet tersebut ke hutan karena pihak Taman Marga Satwa Ragunan enggan menampung mereka. Demikian, Berita Sonora Anak adalah kanvas putih dan andalas sebagai kuasnya. Tugas orang tua adalah memberi warna-warna terbaik sehingga kanvas tersebut menjadi lukisan mahal karya yang tak ternilai harganya. Happy Parenting bersama saya, Nufita Tandri The Hardest Job You Will Ever Love Segera kita ikuti sesaat lagi. Minggu Sore di Rumah Ibu Kaila Ibu Kaila sedang menyiapkan makan malam untuk keluarganya sedangkan Doni, anaknya, sedang asik main game sejak pagi. Doni berhenti bermain hanya karena disuruh makan siang oleh Ibu Kaila. Doni, ayo berhenti dulu main gamenya. Mandi dulu terus habis itu, ayo kita makan sama-sama. Sudah berkali-kali dipanggil tapi tidak ada jawaban sama sekali. Jadi Ibu Kaila menghampiri anaknya. Doni, ayo berhenti dulu mainnya. Mandi terus makan dulu. Dari tadi kerjaan kamu main game mulu, emangnya nggak ada PR? Duh, nanti deh mah. Lagi seru nih. Bentar lagi ya, lagian kan nggak ada PR juga kok. Berhenti main gamenya atau mama cita gamenya? Jangan dong mah, nanti juga selesai kok mainnya. Hmm, tanpa banyak komentar, Ibu Kaila langsung menyita gamenya Dan Doni terus merengek-rengek untuk dikembalikan, tapi tidak ditanggapi oleh Ibu Kaila. Sudah tepatkah cara yang dilakukan Ibu Kaila? Apalagi ya dampak yang dirasakan dari perkembangan digital di kalangan remaja? Simak terus pembahasan mengenai dampak positif dan negatif digital bagi ABG Bersama Ibu Veronika Kolondam di Happy Parenting bersama Novita Tandri The Hardest Job You Will Ever Love Di Radio Sonora Jakarta dan Network Ya, sahabat sonora, dimanapun Anda berada, salam jumpa lewat Happy Parenting With Novita Tandri, pakar pendidikan anak Dan dampak positif, negatif, teknologi digital bagi ABG Akan kita bahas sampai pukul 19 nanti waktu Indonesia Barat Di Studio Sonora Jakarta Ada Randy Sesiska dan juga ada sahabat saya Ada siapa ya? Ada Luki Ada Luki, biasanya Bima, sekarang dengan Luki Biasanya Bima ya Pernah ngalamin yang seperti tadi Ki, anak ABG-nya disuruh belajar? Belum pernah, belum pernah Belum pernah Saya justru mau belajar sama pakarnya disini Karena barusan tadi kita masuk, saya baru sita gadgetnya Sebuah siaran tadi pegang-pegang handphone tadi Mas Luki Ketahuan deh ya Luki ya Oke, nah kita sudah bersama Ibu Novita Tandri tentunya Selamat sore Ibu Novita Selamat sore Mbak Siska, Mas Randy, Mas Luki Pak Lengkram kita yang baru hari ini ya Selamat sore tentunya dengan guest speaker kita yang cantik Ibu tiga orang anak yang ABG semua Tapi penampilannya masih tetap kayak ABG Itu ceritanya gimana ini? Intraputernya sudah tiga ya Bu? Kenapa? Kenapa? Sampai masih single loh Bu Nggak ada ya minta nomor telepon ya Nggak boleh ya Ki ya Thank you now Thank you juga udah diundang ke studio Selamat sore Veronika Kolondam Selamat sore Mbak Veronika, apa kabar? Baik sekali Panggilnya Mbak aja ya, nggak pantas dipanggil Ibu Iya, nggak pantas Tuh mulai tuh senjatanya Cocoknya Vera Sama Mbak Mbak Vera Panggangan Veronika Iya Mbak Vera, kalau boleh tahu Apa saja nih kegiatan pada saat ini? Kalau saya masih aktif di Yayasan Cinta Anak Bangsa Wikeup Ya, kita ngurusin anak-anak yang kurang mampu Dan juga mampunya macam-macam ya Dari segi ekonomi, dari segi kekurangan Kesempatan untuk pendidikan dan juga kesempatan untuk informasi Yang mungkin kita akan ngomong lebih jauh Iya Sore ini Nggak apa-apa kok, kita ngomongin YCAP juga nggak apa-apa Saya juga dapat tugas dari Mbak Vera itu Dari Vera untuk ngurusin beberapa Oh iya, ini Novi nih, belusukan ini Tim belusukan YCAP Turun ke kayak slum area gitu ya Daerah-daerah kumuh di sekitar Jakarta Membina ibu-ibu Ibu-ibu Dipercayakan sama Vera untuk bisa belusukan Ini ibu-ibu yang pejuang ekonomi sebenarnya Karena mereka menerima kredit mikro Yang bersyarat pendidikan Jadi anaknya sendiri harus Nggak boleh putus sekolah selama mereka jadi klien kita Nah, karena keterbatasan ekonomi Boro-boro ada parenting skill dong Nah, ini Ibu ini satu turun belusukan Cuma buat ngasih pelajaran Ngasih seminar kecil-kecilan lah di kampung gitu loh Ke ibu-ibu Supaya mereka tahu gimana cara ngurus anak Kan udah susah Nyari duit nih misalnya Masak dari jam hari lagi Walaupun teriaknya sama aja sih, Vera Mereka bilang begini Gimana bisa nggak emosi Masak hari ini aja Nggak tahu lakunya apa Anak teriak-teriak Suami pulangnya malam Lupa lah semua yang diajarin Sama saya Tapi kan kalau kita lihat juga Bu Novita, Mbak Vera ini Begitu setia ya Bergaul dengan anak-anak muda Terutama yang punya masalah Kalau boleh tahu tuh Rahasianya apa sih Sampai setia Begitu lama di dunia Apa tuh Sampai dapat award-nya tuh udah panjang deh Ernst & Young Sebagai social entrepreneur Ini kan NS Iya, jangan Kita bicara hari ini Tamu kita ini Tamu kita ini, Vera ya Novita Tandri hari ini nggak tampil Sama aja Sebenarnya disebut-sebut itu Iya Rahasianya apa tuh, Mbak Vera? Rahasianya Kayaknya you have to be passionate To do what you do Very true Then Your job becomes You know A fun thing to do Jadi intinya sih kayaknya Harus mencintai Apa yang kita lakukan Dan juga Kalau nggak ada Sense of purpose Iya, sense of purpose Berapa tahun? 15 tahun 15 tahun Tahun 1999 Iya Nah itu kabar anak-anak gimana dong Dengan kesibukan bundanya Anak rumah apa anak bangsa? Anak-anak bangsa Anak rumah dulu deh ya Satu-satu ya Mulai dari keluarga dulu Anak rumah Anak rumah sih Mereka happy-happy Phil udah kuliah September yang lalu Aduh nih Sahabat Sonora Kudu melihat nih Seorang Veronica Kolondam Anaknya sudah kuliah Modelnya tuh tadi Kayak Mas Luki bilang Udah hampir Hampir tadi minta telepon Kira yang single kan? Nanti bener kan Bu? Bener Emang ada-gada loh Memang beneran Emang adanya seperti itu ya Tapi kalau anak udah kuliah You feel officially old Like no matter how you look Berasa tua aja gitu Anak gue udah kuliah gitu loh Gak apa-apa juga sih Yang penting kelihatannya tetap ABG sih Kayak Asgol Jadi si Phil won kuliah Yang si cewek kedua si Adele itu Kelas berapa? Kelas 2 SMA Kelas 11 Wah ini berarti Yang ketiga 13 Hampir mirip sama anak Yang kecil Satu sekolah Satu sekolah Jadi mereka saling mengenal sih Beda setahun Nah kenapa topik kita pada sore hari ini Menghadirkan arah sumber yang istimewa ini Bu Novita? Kenapa? Karena pertama Dia sahabat saya Luar biasa Saya melihat komitmen dia Di dunia anak Bangsa Jadi bukan Dia sudah selesai ngurus anak-anak di rumah Belum kali Belum keluar Memang belum kelar Gak pernah kelar Itu mah Tapi dia punya passion yang luar biasa Juga turut untuk membangun anak bangsa Selain punya anak ABG sendiri Saya pikir Dunia digital Seperti yang kita Angkat hari ini Teknologi digital Tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari Seorang guest speaker yang sungguh layak untuk kita Mudah-mudahan bisa Berkontribusi Gak boleh keluar dari ruangannya Gak boleh keluar dari ruangannya kalau gak bisa usah Rasanya pengalamannya udah banyak ya Kan anaknya sudah kuliah Perjalanan dari kecil sampai kuliah tuh Sudah berapa banyak gadget yang disita ya Oh enggak tuh Gak pake sita-sitaan di rumah Beda Gak main begitu Gak main kekerasan Diplomasi sih soalnya Kalau gitu balikin dong Bu iPad saya Tadi iPad saya di sita Di sita Mabunovita balikin Nanti setelah acara ya Mas Luki Sialan dulu Mbak nanti mainan iPad lagi Nah tapi kalau kita bicara mengenai perkembangan teknologi digital yang begitu apa ya Setiap tahun atau enggak harus setahun sekali ya Setiap saat itu muncul yang baru begitu pesat Kalau menurut pendapat Mbak Fero Seperti apa sih perkembangan teknologi digital di kalangan ABG terutama? Mereka tuh hidup di dunia yang beda sama kita Kemarin saya baru pulang dari Davos Dari World Economic Forum tuh ada satu sesi yang cukup menarik Bicara soal the world of gaming Bukan sekedar secara ekonomi Ini adalah bisnis 22 bilion dolar Ya artinya miliar dolar Yang dan still growing Tapi ini membuat secara ke dalam ya internal itu development dari otak anak Itu generasi sekarang beda sekali dengan generasi kita Wiring yang terjadi di otak ketika mereka multitasking Itu sangat luar biasa Jadi memang ada good news ada bad newsnya Soal digital teknologi Nggak harus selalu buruk gitu Dilihat negatif gitu ya Dan saya melihat memang udah nggak bisa terpisahkan Sudah menjadi bagian dari pada kehidupan anak-anak kita dan kita sendiri Anak-anak tuh udah nggak lewat PC loh Langsung loncat ke tablet Some kids don't even have laptops Udah kerjanya di iPad atau di Samsung tablet gitu kan Jadi memang udah lompat dan mereka tuh nggak bisa membayangkan dunia tanpa konektivitas Kalau dulu kita kalau janjian gitu ya mau dijemput disini Kalau tuh pacaran zaman dulu sama Peter gimana caranya dulu Tulis surat kan ya yang dua minggu kemudian baru tiba That's the romance of the era Itu romantisme era itu kan Kalau sekarang kan semuanya instant Maunya chatting Kalau nanya sekarang jawabnya harus sekarang Apanya kok udah di read gitu kan Ada R Kok nggak dijawab-jawab panik gitu kok nggak dijawab Kenapa ya? Kenapa gue dicuekin? Itu ada stimulasi yang berbeda gitu Apa tuh? Patience Kesabaran Itu juga beda Anak-anak tuh Anak saya nggak bisa bedain kan Antara bikin PR Sama main game misalnya Karena dia sambil chatting sama temennya Main game juga Bikin PR juga Sampai Skype pula ada nyalan Sampai Skype jalan dong Conference call Dengan lima orang anak Sekaligus Tapi sekalian ngecek-ngecekkan edit-editan tulisan masing-masing Tapi sambil main at the same time Dan dengan multiple screen Ibunya dateng screennya berubah Semuanya diem Nggak ada yang ngomong Pada kita tahu dia lagi Skype-an sama rame-rame Dia nggak tahu ya Semua di-close up pakai CCTV ya Oh iya dong Siap Bagian itu Jadi Udah beda sekali Dan sebagai orang tua Yang ngeliat anaknya Selalu terkonek Dengan digital Ya kitanya sendiri Harus mengerti juga Dulu Ya kan Kalau kita juga nggak memahami dunia digital Susah ngomong Bagaimana memasuki dunia mereka Ya Jadi kayaknya mesti ada Apa tuh namanya Ground Pijakan yang sama Untuk kita mulai bicara soal Batasan-batasan Dalam digital ini Tapi memang Nggak terpisah kan Sekarang Guru ngasih Apa PR Udah lewat portal sekolah kan Betul Weekend aja bisa di Uber loh Masukin tugas sebelum hari Minggu Ada deadline Jam sejulan malam Even weekend That's the downside Menurut anak saya yang Adil itu bilang Itu that's the downside Of technology Weekend juga bisa dikejar Sama gurunya jadi email Semua Eh by the way Tugas nggak jadi Senin Masukin Minggu malam sebelum jam 6 Chicken pox Bikin PR-nya Online langsung pakai Skype That's what's happening with Jocelyn Iya Lama-lama nggak usah sekolah kan Rumah aja online Kalau dari tanggapan Bu Novita Misalnya yang termasuk dalam kategori teknologi digital ini Dan juga perkembangannya di dunia anak Menanggapi juga tadi penjelasan dari Mbak Vera Iya iya Jadi mungkin hampir sama Jadi kita sekarang sebagai orang tua yang harus bisa mempersiapkan diri Bagaimana menghadapi Saya kemarin orang tua saya datang Sungguh berbeda banget Saya berada di generasi tengah nih dengan orang tua dan anak kita Kita yang berada di tengah ini hanya merasa bahwa kita sangat advance Kalau dibandingkan dengan orang tua kita Ibu saya bahkan tidak tahu bagaimana cara SMS coba Jadi telepon itu begitu canggih Di Galaxy 3 Hanya untuk telepon Dan untuk iya Power yang merah Itu Boat off Dan yang green Terima telepon That's all Padahal gadgetnya begitu canggih Dibandingkan dengan yang tadi yang digambarkan oleh Vera Bahwa anak kita multitasking banget Dengan screen yang begitu banyak Dengan produk Apple itu Begitu cepat sekali Sepersekian detik itu bisa berubah Nah Sebagai yang posisi tengah ini Bagaimana menempatkan posisi Sehingga kita tidak terlalu go too much advance dari orang tua Supaya kita bisa jadi mediator Karena mau gak mau kita membutuhkan bantuan mereka dalam mendidik si kecil Dan juga si anak-anak ini nih Bagaimana supaya rambu-rambu antara dampak yang negatif dan dampak yang positif ini Bisa dipersiapkan di dalam setiap anak sebagai Apa ya Seperangkat alat Untuk mempersenjatai mereka Untuk menghadapi Era globalisasi yang memang tidak bisa ditolak Di pungkiri Atau dihindari Untuk terus kita hadapi bersama Oke Nanti kita kembali lagi Kita juga undang para sahabat-sahabat At Sonora Network Untuk Anda yang ingin bertanya Anda bisa meneruskannya lewat SMS Awali dengan HP Kependekan dari HP Parenting Nama dan lokasi Anda berada Dan apa yang ingin Anda sampaikan Ke 0812 112 9200 Atau bisa via Twitter Sonora Jakarta At Sonora FM 92 Tetap di Sonora Network Happy Parenting Bersama saya Novita Tanri The Harder Job You Will Ever Love Akan segera kembali Sesaat Lagi Alam Sutra Mempersembahkan Kompleks Bunyan Apartemen Terbaru Dengan Harga Terjangkau Kota Ayodhya Kota Ayodhya Berada di lokasi strategis Di Jalan Muhammad Husni Tamrin Cikokol Pusat Kota Tangerang Lokasi mudah dijangkau Dengan akses tol Hanya 2,5 km Dan 20 menit Menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta Kota Ayodhya Dekat dengan berbagai fasilitas Seperti pusat pemerintahan Pendidikan Perkantoran Perbelanjaan Rumah sakit Sarana transportasi Dan tempat ibadah Hadiri Grand Launching Kota Ayodhya Minggu 23 Februari 2014 Di Atrium Mall At Alam Sutra Pukul 10 sampai dengan 14 Waktu Indonesia Barat Harga mulai dari 230 jutaan DP dapat dicicil 36 kali Dapatkan berbagai door price menarik Informasi hubungi 021-537-3838 Atau 304384 kali 021-537-3838 Atau 304384 kali Sementara ini 19 menit lepas tanda waktu pukul 18 Sejenak kami sampaikan juga perkembangan situasi lalu lintas ibu kota Di persembahkan oleh Aki Delkor Aki MF sebenarnya Aki Delkor Aki siap pakai Informasi yang kami terima dari Pak Hasan Kerbala pukul 17 lewat 48 menit tadi Lalu lintas di simpang terminal ke arah pos 3 Tanjung Priok Dalam keadaan padat Kemudian informasi lainnya dari Pak Harun Di ruas traffic light Cempakamas Di traffic light Cempakamas Ini yang ke semua arah Dalam keadaan padat Juga informasi lainnya dari seputar Senin Ke arah Salemba padat merayap Cuacanya cerah Dan Pak Imam yang baru saja menyampaikan sekitar 5 menit yang lalu Untuk ruas jalan Jenderal Sudirman Dari Duku Atas yang menuju Semanggi padat merayap Informasi-informasi ini juga kami teruskan Dengan dukungan dari Profil tank stainless steel dan plastik water tank Air lebih hangat dengan profil tank stainless steel Sekali beli untuk selamanya Sahabat Sonora Grand Opening Informa Ashley & White Brown Electronic Di Bewok Pluit dan Cibinong City Mall Temukan berbagai keperluan furnishing dan elektronik Dengan penawaran menarik Khusus untuk member informa Atau pengguna kartu kredit BNI Dapatkan hadiah langsung dan gratis 1 bulan cicilan Dengan kartu kredit BNI Untuk minimal pembelanjaan tertentu Ingat Promo ini berlangsung hingga 7 Februari 2014 Syarat dan ketentuan berlaku Untuk informasi silakan Anda hubungi Nomor telpon 021-296-2945 021-296-2945 Hai sahabat Sonora Kamu pasti punya dong foto dengan orang-orang yang dicintai? Nah di bulan penuh cinta ini Yuk share fotonya Follow dan mention ke twitter At Sonora FM 92 At Slim Express Indo Dan At Jungleland Underscore Indo Dengan hashtag Valentine Sonora Nama dan cerita singkat tentang fotonya Selain itu Kamu juga bisa share cerita cinta paling berkesan Ke email SonoraFM92JKT At gmail.com Tweet pic dan cerita cinta Ditunggu sampai tanggal 13 Februari 2014 Untuk cerita cinta yang terpilih Akan diudarakan pada tanggal 14 Februari 2014 Jangan lupa ikutan ya Siapa tahu Anda beruntung mendapatkan Voucher perawatan tubuh dari Slim Express Tampil cantik dan langsing Hanya dengan 1 kali treatment di Slim Express Hasil bervariasi setiap individu Dan tiket masuk Jungleland Jungleland Outdoor team park terbaru dan terbesar di Indonesia Petuangan baru liburan seru Ceria bersama keluarga Saatnya liburan Saatnya ke Jungleland Sentul City Jungleland, Jungleland Dunia kita semua Kita ikuti kembali Happy Parenting Bersama saya Novita Tanri The hardest job you will ever love Ya sahabat-sahabat Sonora Network Kembali lagi kita di Happy Parenting Sore hari ini Sahabat-sahabat Sonora Boleh bergabung dengan kita Sharing pertanyaan Anda Komentar pandangan Anda Tentang dampak positif dan negatif Dari teknologi digital Bagi ABG Anda bisa sampaikan melalui SMS SD 0812 112 9200 Atau melalui Twitter kami At Sonora FM 92 Ada Ibu Novita Dan juga Mbak Vera Nanti akan membantu Anda Mungkin juga sebagai orang tua Punya permasalahan yang sama Jadi bahwa Perkembangan teknologi digital Sekarang ini sudah jadi kebutuhan ya Mbak Vera ya Betul Jadi kita gak perlu main sita-sitaan lagi dong ya Kalau sudah jadi kebutuhan Terus masih tersinggung Disita tadi gadgetnya Iya Harus fair juga nih Kan tadi Mbak Vera bilangnya Nih dampak positifnya seperti itu ya Karena kita juga akan Berhadapan dengan era digital Bersaing nanti Tapi kenyataannya kan Orang tua sekarang kesulitan gitu Mbak Vera Tadi seperti diilustrasi di awal kan gitu ya Sudah dipanggil sama mamanya gitu Asik aja sendiri Main game Atau main computer Atau laptop Curahan hati Masalahnya saya ngeledekin terus Mas Nuki hari ini Nah Kalau begitu Gimana dong kita menyikapinya nih Mbak Vera Biasanya Kalau pengalaman Mbak Vera Dulu gimana sih Gitu loh Dibiarkan saja begitu Atau dikasih jatah waktu Kayaknya ada beberapa hal yang saya lakukan Tergantung karakter anak Bener gak? Dia pinter loh sekarang Main sama Nova gue juga pinter Enggak tapi bener I mean Kan parenting itu It's a natural thing you do Dan it's about logic Bener Karakter anak personality beda-beda Ada anak yang digebrak Itu takut Iya kan Diterent efeknya ada Jadi you have to be Using this authority As long as you live under my roof Selama lo tinggal di bawah You follow my roof Ada yang gitu Kenapa? Because I'm the mom Siap Anaknya ada yang begitu Contoh anak pertama saya Waktu dulu umur 12 Si Phil Mon Kalau gak salah ya Into games gitu Terus Saya kasih puasa digital Karena ya gitu Mulai kayak tadi iklan Tuh kan dipanggil-panggil Udah mulai Di dunia mayanya itu Terus saya bilang Udah Oke Phil You know what Let's do this Two weeks Karena dia ada bikin salah apa Sekalian di grounded Dua minggu Puasa digital Tapi it works for him Karena dia setelah dua minggu itu Saya kasih buku-buku Mendingan dia baca Dia malah keluar Dan dia memutuskan sendiri Games is not important Dan dia malah kejar akademi Untung banget kan Kita kok punya anaknya Kayak gitu Tapi it didn't work Sama mungkin Anak saya yang paling kecil Beda Personality-nya beda Jadi mau ditakutin Dia akan ngerong-rong aja Setiap hari mungkin ya Negosiasi Negosiasi Renegosiasi Selalu membuat posisi dia Supaya dia bisa main lagi Akhirnya yang bisa kita lakukan adalah Oke Memberi batasan waktu Oke Monday Senin sampai Jumat Jangan main Karena hari sekolah Mainnya weekend Yang ada weekend bablas Jadi dia yang zoom in Terus 24 jam Kalau perlu gak tidur Gitu kan Gak merugi Kesempatan Akhirnya family time Jadi berkurang juga ya Dia pilot time Sama di kamar soalnya kan Udah gitu Apa gimana ya caranya ya Apa mungkin Oke Every day after Semua pekerjaan rumah Menulis Membaca Dan semuanya selesai Boleh main Tapi Satu jam Nah Enforcement satu jamnya yang susah Karena tadi saya bilang Ketika dia Bikin rumah Apa PR Karena digital semua Di laptop Dia sambil main Sama temannya Kita udah gak bisa tahu Itu kita gak nongkrongin terus Lagi ber jam jam Gak mungkin juga dong Kita harus memberikan Kepercayaan juga dong Supaya dia punya dignity You know As a child Growing up Dan dia responsible For his action So Itulah I think Reinforcement dari Satu jam per hari Atau apakah jatah Yang diberikan Ibu anak Tergantung negosiasi Gimana monitornya Itu yang menjadi Masalah gitu Mau dititipin ke mbak Mbak juga gak mungkin Nongkrongin dia ber jam jam kan Jadi artinya At the end of the day Emang kita harus Quote-unquote Ya Pasrah Berdoa Sampai berdoa Bahwa dia bisa Membatasi dirinya sendiri Ya itu Itu rasanya pengalaman saya Setiap anak beda Anak perempuan saya Gak disebut Karena saya rasa sih Gak into games Gitu Tapi tidak menurut kemungkinan Anak-anak cewek Yang juga gamers Karena saya tahu Teman-teman Anak saya yang kecil ini Gamers Cewek gamers Nah Cuman kemarin Waktu saya dari Davos itu Saya senangnya gini Waktu sesi itu The World of Gaming Dia bicara Ada satu Game Yang diasosiasikan Dengan pertumbuhan Otak Yang Brilliant Game ini namanya Minecraft Pasti udah pada denger Mungkin ya ibu-ibu Game ini Game about building Membangun kota Jadi kayak Lego Tapi three dimension Nah MIT dan NASA Lagi ngumpulin Data dari Tiga belas Anak pecandu Minecraft Mereka ngeliat Bahwa mereka punya Kemampuan Kuantum fisika Yang Tanpa sadar Mereka kembangkan Selama main game Jadi ini amazing Amazing fact Karena Minecraft Diasosiasikan dengan Kemampuan Kuantum fisika Nah Anak-anak ini Lagi di Lihat Analisa data Algoritemnya Cara mereka Berpikir Karena Mereka berpikirnya Multitasking Not only that Para Para Periferal Ini Periferal Periferal view Kalau kita kan Kalau cowok katanya kan Kayak cemata kuda Lihat cemata kotak Kalau cowok kan Cewek Bulat Periferal Kalau anak-anak ini Justru Mereka Mungkin tahu Apa yang terjadi Di belakang Kepalanya Atau Sensingnya Jadi Minecraft ini Diasosiasikan Dengan Decision making Skills Mereka bisa Bikin Difficult Tough Difficult Tough Decisions In Very short of time Precise Karena anak-anak ini Sangat precise Kalau namanya Tetris gitu kan Kalau lu gak precise Muterin itu Kan gak masuk kan Nah ini Persisi Dalam Dan concise Dalam membangun Berasumsi Dan membuat Keputusan Jadi Ini katanya Brain development Yang positif Terhadap Salah satu game Yang lagi populer Sekali Dan saya Berdiri Pada sesi itu Saya bilang I'm a social entrepreneur Di Indonesia Tapi I'm here As a mother Dan I have Twelve years old Yang anak Yang lagi Kecanduan Minecraft And it's actually Good news Iya kan Dan Scientist disitu Ada salah satu Dari Saya lupa Di universiti mana Tapi dia profesor Yang khusus Mendalami Hubungan Antara Otak Perkembangan otak Dengan game Games Dan ada beberapa Profesi Ini juga Mungkin harapan Untuk ibu-ibu Di luar sana Bahwa Kalau anak surgeon Itu ahli Bedah ya Yang gamers Yang memang suka main game Sampai yang tidak suka main game Itu lebih unggul Yang suka main game Jadi lain kali Kalau mau Bedah nih Nanya Tanya dulu dokter Ayo gamers Lu main game Katanya kalau games Yang mikroskopik Sekarang kayak laparaskopi Segala macam itu Itu karena harus visual Dengan tangannya Kan harus kompak Karena terbiasa Dia dengan layar ya Kalau surgeon Yang gamers Itu jauh lebih unggul Dan jauh lebih persisi Kerjaannya Dibanding yang non-gamers Jadi itu Memberikan harapan Bahwa sebenarnya Gamers itu ada dampak positifnya Asal Asal begini katanya Ada asalnya Asalnya Jangan katanya Kalau dia main game Mendingan dia fokus main game Jangan sambil twitter Sambil sms Sambil itu Karena itu pecah Pecah konsentrasi Sehingga brain developmentnya Tuh Gak maksimum Gitu Jadi saya Mulai perhatiin nih Anak saya Lu akan main dia Sambil ngapain Tapi Saya enak bilang dong Anak saya kalau main Sambil skype sama temen-temennya Sambil jerit-jerit Main Oh itu gak apa-apa They are still focus in the game Tapi jangan dia Game sebentar Terus dia twitteran Terus dia sms-an Nanti dia Jadi itu Kacau balau Kenapa Randy Dia suka main game juga Jadi gak mau fokus nanti Udah telat Udah brainnya udah Udah selesai Udah selesai develop Baik Nanti kita kembali lagi Sahabat Sonora Masih dampak positif dan negatif Teknologi digital bagi ABG Di Happy Parenting With Novita Tandri Pakar pendidikan anak Dengan tamu istimewa kita Mbak Vera Atau Mbak Veronica Kolondam Pertanyaan bisa anda sampaikan Masih kami tunggu lewat SMS 0812 1292 00 Happy Parenting Bersama saya Novita Tandri The hardest job you will ever love Akan segera kembali Sesaat lagi 30 menit lewat dari pukul 18 waktu Indonesia Barat Informasi Jalan Tol Informasi Jalan Tol Dipersembahkan oleh Dana Pain Selangkah di depan Sejenak Sejenak juga kami sampaikan perkembangan Situasi Ruas Tol Yang kami terima dari Pak Putra 35 sampai 38 35 sampai 38 Padat karena ada kecelakaan Padat karena ada kecelakaan Kemudian sebaliknya di kilometer 36 sampai 34 Padat karena ada pekerjaan pelebaran jalan Sedangkan perkembangan di Ruas Tol Viotoviono Cawang Yangkara Sunter Padat Sebaliknya Pluit Ancol Sunter Juga padat Informasi Jalan Tol Ceria, meriah, murah Hanya ada di Mangga Dua Square Satu kawasan pertokoan Dilengkapi ruko, hotel Dan ada carefurnya juga Wih asik nih Belanja heboh di Mangga Dua Square Lihat Mangga Dua Square Juga sedang mengadakan Event Enjoy Mangga Dua Square Belanja berhadiah setahun penuh Mangga Dua Square memanjakan Pemilik member card Mangga Dua Square Dengan hadiah 2 motor Yamaha 2 laptop dan 2 handphone Yang diundi setiap 2 bulannya Dan grand price-nya Nissan Grand Divina Syaratnya hanya belanja 100 ribu rupiah Maka bisa mendapatkan Kartu member card Mangga Dua Square Dan ikuti program Enjoy Mangga Dua Square Cie, cie, cie Saya Rina Nose Kunjungi Mangga Dua Square Yang serba wow gitu Di lantai ground dan lower ground Ada aneka fashion baju import Di lantai 1, 2 dan 3 Pusat handphone dan komputer Juga telah bergabung para pedagang Harko Glodok Yang menjual aneka spare part elektrik Audio video, sound system CCCV dan elektronik Di lantai upper ground 1 dan 2 Aneka restoran branded Juga sudah ada loh Ikuti belanja berhadiah Enjoy Mangga Dua Square Mangga Dua Square Jalan Gunung Sahari Raya nomor 1 Bisa diakses dari Jalan Gunung Sahari Dan Mangga Dua Raya Telepon 6231-3000 Member of Agung Podomor Group Jalan Gunung Sahabat-sahabat sonora Pukul 18 lewat 35 menit Ini ada kesempatan buat Anda Bisa mendapatkan hunian eksklusif yang modern Dengan nilai investasi yang tinggi dan menjanjikan Anda kepingin punya kesempatan ini Dapat hunian eksklusif modern Dengan nilai investasi yang tinggi dan menjanjikan Di daerah Serpong Nah, jangan lewatkan talkshow Bali Resort Serpong Experience Resort Living Hanya di Sonora FM 92 Jakarta Talkshow ini akan kami hadirkan Hari Kamis besok 6 Februari Jam 9 sampai dengan jam 10 pagi Bersama Andreas Audianto Promotion and Marketing Director MAS Group Jangan lupa ya Besok pagi hari Kamis Jam 9 sampai dengan jam 10 Informasi terkait cuaca dan genangan air Sahabat sonora Pada pukul 18 Pantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta Untuk ketinggian air di Bendung Katulampa 80 cm Siaga 4 Atau normal Cuaca Grimis Depok 160 cm Siaga 4 Manggarai 775 cm Siaga 3 Kemudian Kurukut 85 cm Siaga 4 Sunter 65 cm Siaga 4 Informasi ini kami teruskan dengan dukungan dari Stimuno Waspadai penyakit akibat virus dan bakteri saat hujan dan banjir Minum Stimuno Forte Mengandung ekstrak tilantus niruri Dan telah teruji klinis meningkatkan sistem imun tubuh Saat hujan dan banjir Mana boleh sakit Jadi kita harus perhatikan betul Terutama juga untuk pemilihan Melihat piala dunia nanti Terutama juga untuk DPR dan DPD Apapun pemilihan Terlalu banyak informasi Kenapa jadi ribet begini ya? Ehm... Gimana ya? Kompas Referensi pilihan Anda Kita ikuti kembali Happy Parenting Bersama saya Novita Tanri The hardest job you will ever love Sahabat-sahabat sonora khususnya para orang tua mungkin juga punya kesulitan dalam mengawasi juga membimbing putra-putri kita dalam menghadapi perkembangan teknologi digital Silahkan disini ada Ibu Novita Tandri pakar pendidikan anak juga ada Mbak Veronika yang nanti akan membantu Anda bisa memberikan solusinya Silahkan Anda bisa sharing pertanyaan ataupun pandangan Anda melalui SMS di 0812-112-9200 Atau di Twitter at sonorafm92 Kita kembali lagi sis Tadi saya mau tanya sebenarnya Apa? Game Minecraft itu dimana sih mainnya? Saya soalnya mau jadi ahli bedah juga Kepengen ya? Kepengen jadi quantum physicist ya? Tentang-tentang bisisita Mau berahli sekarang Dari gadget ke game Ini aja sih kan Itu positifnya tapi kan ada positifnya berarti Kalau negatifnya kita mau tahu dong Karena kan juga Tapi mesti ada underline-nya bahwa ini Minecraft nih yang membantu perkembangan otak tuh untuk anak-anak antara 10-15 tahun Oh jadi Randy maaf Sudah terlambat mas Kelebihan setahun saya Tapi gak maaf pak Katanya asik banget mainnya Asik banget Tunggu nih Jadi ada yang mendukung juga selalu positif Tapi kalau negatifnya dong Mbak Vera masa gak ada sih? Negatif ya adiksinya kayaknya Oh adiksi Itu pertama adiksi Adiksi bukan masalah digital aja ya Adiksi misalnya sama narkoba Atau adiksi judi Rokok Adiksi rokok Itu kan sebenarnya Natur adiksinya sama Adiksi game Oh ini kalau ngomongin Bentar nih Kalau ngomongin Mbak Vera nih Tentang adiksi Narkoba Alkohol Rokok Ini nih Ahlinya YCAP Ini muncul disini Foundernya YCAP Nah Dia akan ngoceh sampai selesai Nih kayak jadinya Nggak Natur adiksinya sama Cuma beda Kontennya kan Intensitasnya beda Nah Itu yang perlu Sebenarnya Ditanggapin Kasus yang paling ekstrim Adalah anak main Berapa hari tuh Di Perancis Kok nggak salah Apa di Jerman Nggak berhenti Karena dia nggak Lakukan kegiatan Duduk aja Mati loh Sama dengan yang Kalau kerja terus Workaholic sama aja Pembedanya Adiksi juga kan So To that extreme Gitu Yang kedua adalah Bukan cuma dari Dampak adiksinya Tapi dari Dampak Electromagnetic Exposure Nah ini Saya nanya sih Sama ahli Yang Games waktu itu Dia bilang Belum ada Bukti empiris Terhadap Electromagnetic Dengan kesehatan Tapi memang Secara anekdot Ada beberapa Riset Jadi belum ada yang serius Lakukan riset Tentang Gelombang Electromagnetic Terhadap kesehatan Oh yang katanya Kalau tidur Gadget kita Jangan mau deket Dengan kita Karena ada ion-ion Positif Yang tidak bagus Dan kan gak bisa tidur juga Katanya Jangan ada Gelombang elektromagnet Dua jam sebelum tidur Cuman katanya Masih anekdot Jadi belum Ada bukti Empiris Saya sih gak tau Semua Semua yang Ada Apa itu Ada Radiasinya Sinyal Handphone Termasuk Ini ada Dita Bu Novita Dan juga Mbak Vera Dita di Jakarta Bagaimana cara Menjaga anak Dari ancaman Pornografi Dengan kemudahan Akses informasi Yang ada saat ini Mungkin Bu Novita Bisa Menanggapi dulu Ini nih Situs porno Sekarang kita Gadget Begitu mudah Tidak ada lagi Apa ya Batasan kita Untuk bisa Mengakses Dimanapun Anak tidak bisa Dapatkan di rumah Nanti belajar di rumah Temen Aksesnya itu ada Saya punya pengalaman Begini Pernah sekali Si Jos Pada saat masih kecil Dia cuman iseng Komputer selalu Kita taruhnya itu Di living room Jadi Kamar anak itu Gak ada komputer Jadi selalu disitu Yang mudah bisa dilihat Oleh setiap Anggota keluarga Bayi penembaknya Jadi mereka Mendertau apa yang dibuka Dia waktu itu iseng Pada saat saya Ada di rumah Dia ketik Nama adiknya Joseline Tau gak yang keluar apa Bintang porno Dengan yang Terus Kebetulan namanya Itu terus keluar Dengan yang Bajunya minim-minim Itu bahkan Tidak 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 Baik untuk dipandang Anak seusia dia Nah ini yang menurut saya Begitu masuk Saya pas ada di rumah Dia juga bingung Kenapa gambarnya Saya mau ketik Joseline Dan yang tampilan Seperti itu Tidak mudah Untuk menjelaskan Dengan bahasa Yang bisa diterima Untuk anak Di usia 11 tahun Pada saat itu Kenapa orang itu Gak pakai baju Gak kedinginan Dan wipe boobs Dan Moin maaf Fulgar Fulgar Yang bisa ditampilkan Di sana Tapi sungguh Mengerikan memang Bahwa orang tua Kadang-kadang lupa Dengan memberikan gadget Tapi tidak Dibekali Dengan ilmu Yang cukup Bagaimana anak Bisa memakai gadget Tersebut secara Benar Dan Baik Pornografi Itu merusak Saraf otak Sampai miliaran Jumlahnya Itu mati Jadi kalau Waktu diadakan Satu penelitian Oleh Seorang Inggris Dia katakan Dia juga seorang Ahli bedah Otak Itu sama Damagenya Kerusakannya itu Dengan pada saat kita Kalau Ditabrak Dengan mobil Yang kena di kepala Yang damage Itu kerusakannya Hampir sama Dengan anak-anak Yang sudah dipaparkan Pornografi Terlalu sering Rusak otak Mereka jadi adiksi Balik lagi Adiktif Dengan pornografi Dan Rusak otaknya Untuk dibalikan lagi Dan menganggap Pornografi itu Menjadi bagian Daripada hidup Sedangkan kita Rambu-rambu ini Bagaimana nih Sebagai orang tua Untuk bisa Menjaga Karena tidak mungkin Kita berada di samping Dia 24-7 Tidak mungkin kita berada Di sana Untuk bisa mengawasi Apa yang dibuka Oleh anak-anak kita Bagaimana di sekolah Video SMP Sudah lihat Anak-anak video saya Itu pornografi Semua Dari mana Mereka dapatkan Dari begitu banyak Akses yang Bersama kita dapatkan Jadi Yang seperti tadi Vera sudah jelaskan Sama dengan Anak saya Senin Sampai Jumat No gadget at all Not even game Jadi tidak ada Satu pun anak saya Yang jadi gamers Karena memang Tidak punya akses Untuk ke sana Bagaimana caranya Kita harus melakukan Komunikasi Kita harus Melakukan pendekatan Bicara dengan si anak Dan mengisi Waktu kosong Dimana teman-temannya Mengisi dengan gamers Kita isi dengan Aktivitas lain Belajar musik Misalnya Belajar speech Misalnya Jadi saya selalu Mengisi dengan Skills-skills yang ada Karena kalau tidak Akses itu masuk Sungguh sulit Untuk ditarik kembali Sulit sekali Karena damage itu Di otak Itu mungkin ya Ini semoga bisa Menanggapi pertanyaan Dari Mbak Dita Di Jakarta Dan yang juga Mengkhawatirkan Adalah Seperti topik kita Minggu lalu Bu Novita Mungkin masih ingat Minggu lalu Atau minggu sebelumnya Tentang Cybercrime Juga yang sempat Kita singgung Anggapannya bagaimana Cybercrime Sekarang kita lihat Begitu banyak Situs Jejaring sosial Social media Yang begitu mudah Diakses Yang paling terakhir Instagram dengan Path Cybercrime Tidak ada batasan Anak-anak Terkadang lupa Bahwa mereka Berkomunikasi Dengan orang Yang bisa ada Bisa tidak ada Bisa nyata Bisa tidak nyata Ini yang memang Perlu Terus Diajak bicara Bahwa Dunia yang kamu hadapi Itu dunia yang Unreal Yang kamu real Adalah teman-teman Teman-teman yang kamu ketemu di sekolah Teman-teman yang punya Apa namanya Yang kamu bisa lihat di sekolah Tapi teman-teman yang bukan Yang tidak kamu kenal Mereka harus pandai-pandai Untuk bisa menyaring Atau kalau perlu Bicara dengan orang tua Apakah perlu di-accept Kalau itu Apalagi path ya Cuma 150 Yang kita pilih Masuk ke Instagram Bebas sekali Kita bisa masuk hashtag Dimana saja Ke Facebook Biasanya Kalau kita perhatikan Bunuh diri Bisa terjadi Melalui Facebook Lalu Pemberkosaan Di bawah hilang Dan kidnapping Itu terjadi dari sana Jadi bagaimana Berkomunikasi Dengan anak-anak Supaya mereka bisa Memperlekapi diri Supaya tidak mudah terkecoh Tanggapan dari Mbak Vera Mengenai cybercrime Ini juga patut diwaspadai Ada satu kasus Yang paling bekas Di saya Waktu saya lihat Itu The Crime Channel Kalau tidak salah Bicara soal anak-anak Ada dua anak remaja Yang ditampilkan di situ Yang bunuh diri Karena dibully Lewat social media Oh kita kemarin Bicara cyberbullying Yang si Amanda Talks Kasian banget kan Yang bikin di Facebook Satu-satu Di Youtube Jadi itu bully Lewat social media Itu juga sesuatu Yang kita harus Ajarkan anak-anak Ajar cuek aja Jangan buka social media Atau punya Account social media Kalau Tidak Bisa Handle Respon Kan masalahnya Kalau Virginia Satir Bilang The problem is not the problem The problem is the coping Gimana Lu menghandle Situasi itu kan Kalau Emosian gitu kan Ada kan Bebelahan yang Suka emosian Instagram gitu kan Yang gak penting Ya kan Iya mendingan Gak punya dong Instagram Daripada emosi terus Ngomentarin yang gak bener Gitu kan Atau dikomentarin Marah gitu kan Jadi Ya itu Kesiapan mental Kayaknya dari si anak Kalau emang Dia gak siap Untuk dibully Dikatakannya Dikomentarin Bisa Komentarin bisa Baik buruk Mendingan gak usah Tutup aja Udah Gitu kan Susah amat Jadi Cyber bully Juga sesuatu Yang perlu Disiapin Secara mental Not to mention Juga hacking Yang terjadi Di social media Bisa aja Temennya Dia pikir temennya Ya kan Berkomunikasi dengan dia Taunya si hackers Nah Hal-hal yang seperti itu Perlu Ditekatkan Seperti itu juga Orang tua juga Kepada anak Dan saya rasa Orang tua Perlu juga Punya social media Kalau anaknya Punya social media Sehingga Bisa jadi temen ya Iya jangan komentar Jangan komentar Benar Jangan komentar Jangan komentar Jangan komentar Kalau komentar dia Tahu Ternyata aktif juga Tapi ada satu cerita Yang menurut saya Cukup Tragis ya Saya lagi di rumah Dan anak saya bisa Kan anak-anak sekarang Lebih suka curhat Ke publik Dibanding pribadi Jadi anak lagi Melo Lagi emosional Kita taunya Di social media Accountnya Kita kan kaget Biasa aja Di rumah Kalau di rumah Diam-diam Curhatannya Tapi Agak lebay Bukan Joey kan Bukan social media Jadi Hal-hal Kayak gitu Membuat kita At some point Kalau kita mengikuti At least kita bisa Buka gerbang komunikasi Yang tadinya kita gak tahu Jadi tahu Karena Kadang-kadang lebih terbuka Di dunia media Syaratnya tiarap aja ya Orang tua Kalau di social media Jangan komen ke anaknya Tiarap pasti pasang antena Yang panjang Nanti kita kembali lagi Sahabat Sonora Masih bersama Mbak Vera Veronica Kolondam Di Happy Parenting With Novita Tandri Pakar Pendidikan Anak Di Sonora Network Happy Parenting Bersama saya Novita Tandri The Harder Job You Will Ever Love Akan Segera Kembali Sesaat Lagi Sebuah orang butuh kebebasan hidup nyaman Bebas santai Bebas main Juga bebas olahraga Asik Ekonafi Beri udara nyaman Ekonafi 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 Apapun itu kegiatannya Ekonafi Dengan Ekonafi Bukan masalah Ekonafi Bentar atur semua Atur suhunya Suhunya Para dinginnya Hemat listriknya Ekonafi Untuk semua Memperkenalkan AC Panasonic Inverter Dengan teknologi Ekonafi Yang otomatis mendeteksi posisi Kegiatan Serta tingkat pendinginan Sesuai dengan yang diperlukan Listrik pun jauh lebih hemat Hingga lebih dari 50% Dilengkapi pemurni udara nano EG Yang lumpuhkan kuman Bakteri dan jamur Anda pun bebas hidup Lebih hemat dan sehat AC Panasonic Inverter Ekonafi Liberty to breed is better Panasonic Pantangan penyakit stroke Tidak boleh mengkonsumsi Makanan yang berlemak Dan kolesterol tinggi Seperti Cumi Udang Kepiting Daging kambing Jeruan Dan makanan yang terlalu asin Santan dan gorengan Serta Makanan yang diawetkan Tidak boleh Minum minuman yang mengandung alkohol Tidak boleh merokok Saya Sintai Widya Semoga tips ini dapat bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lap sintetis terbang guna dengan teknologi PVA Jepang Tiga lapisan busa PVA-nya Mampu menyerap air dengan sempurna Lebih lentur, mudah digunakan, dan tahan lama Aion Tersedia di supermarket dan toko aksesoris kendaraan Nah, ini dia yang saya cari Saya ambil satu deh pak Ambil? Beli kali Iya, beli maksudnya Aion Lap sintetis asli Jepang Kita ikuti kembali Happy Parenting Bersama saya, Novita Tanri The hardest job you will ever love Tidak terasa sudah pukul 18 Lewat 53 menit saat ini Oh iya, kan Bu Novita masih punya buku yang terakhir itu Oh iya, betul Mungkin Bu Sabah Sonora yang baru gabung Bisa cerita singkat mengenai buku tersebut Kita mau kasih ke Mas Tuki juga nih Karena itu ada tips yang buat yang ini Apa namanya Gadget Yang disita Gadgetnya salah satu Selamat ya, kaya Kayaknya dia jadi fokus kita hari ini Bukunya tentang 300 Saya jadi kolam bullying Oh kolam bullying ini di Sonora, gak apa-apa Minggu depan pokoknya saya mengusulkan Supaya acara ini diperpanjang 2 jam Menikmati bule ya Menikmati, aneh Jadi ada buku saya yang keempat Sebenarnya sudah dipromosikan juga 2 minggu yang lalu Yaitu 365 Days of Happy Parenting with Novita Tanri Di situ juga ada komentar dari Ibu Veronika Kolondam Di dalam, terima kasih Oh itu bukunya Dan sudah bisa didapatkan di semua toko buku Gramedia Keliatannya sampai di Pulau Jawa juga sudah ada Jabodetabek pastinya Itu 542 halaman yang berisi 365 tips Jadi setiap hari bisa buka tips Dan setiap hari bisa mendapatkan tips yang berbeda Selama setahun Nah Itu dia Dibahas dong Apa? Apa aja tips-tipsnya Tapi kita gak berburu sih ya 365 minggu ya Next time aja ya 365 minggu berarti ya Berarti kontraksnya harus berpanjang Nah itu baru buku Belum lagi kesibukan yang lain ya kan Kalau gak salah ada daycare baru yang terakhir itu Iya betul Kita juga ada daycare buka Jadi daycare yang terbesar Yang ada di shopping mall Itu besarnya 500an meter persegi Di mall Taman Anggrek Lantai dasar Dan kita menerima untuk daycare Jadi full day service daycare Dari anak usia 1 tahun sampai 6 tahun Jadi fasilitannya lengkap sekali Anak-anak bisa mandi Neninya gak boleh masuk Neninya gak boleh masuk Jadi gak ada neninya di dalam Jadi memang neninya adalah guru Neninya adalah guru Dan anak-anak mulai dari Di tempat kita Dari jam setengah 7 pagi Sampai setengah 6 sore To full day Enak banget orang tuanya Tenang ya kerja Lalu mereka ada shower Tempat untuk shower Boys and girls Toiletnya Toilet training Mereka makannya bagaimana Pakai toilet seperti apa Bagaimana Ada bedtime story Ya bikin lagi Bikin lagi Masih bisa kok Fer Jauh Lalu ada tempat tidurnya Mereka ada Bedroomnya sendiri Dan itu sangat Personal sekali Karena tempat tidurnya Tidak di sharing Buat orang lain Mereka kalau sudah Kapasitasnya berapa tuh? Untuk daycare nya aja 36 orang Tapi kalau digabung Dengan program yang lain Bisa 300 orang Kalau perlu informasi gimana? Info selengkapnya gimana? Website Bisa masuk ke website kita www.tumbletouch.co.id Atau di nomor telepon 563-9123-563-9247 Nah itu untuk sahabat sonora Yang ingin tahu lebih banyak Mengenai daycare terbaru NTO daycare Dan kita sampai Di penghujung Pertemuan kita nih Sebentar lagi Ada tips Dari Ibu Novita Maupun dari Ibu Vera Atau Mbak Vera Mungkin silahkan Bisa sampaikan dulu Mengenai Teknologi digital Buat ABG Apa sih yang perlu Diketahui orang tua? Apa yang perlu Diketahui orang tua ya? Sikap kita harus gimana sih? Kayaknya At the end of day Parenting Untuk topik apa aja Sama aja sih Untuk menyikapi Masalah digital ini Balik-balik lagi Ke komunikasi Ke disiplin Konsisten Konsistensi Ini hanya untuk Mamanya aja kan ya Mbak Vera ya Parenting tuh sebenarnya Dua ya Tapi Satu suara dong Gak boleh Maksudnya dua Orang Ayah ibu kan harus Satu suara Sebenarnya Cuman Yang ada Zaman gini ya Kebanyakan ibu Kali ya Gak boleh dong Kemana para ayah Yang ada Indonesia Karena ayah Seorang anak Bukut figur Figur ayah dan ibu Ya figur aja Diam-diam gitu Gak boleh Awas ya Mana Peter Apa soalnya Anyway Kayaknya parenting Dan saya rasa Pendekatan Approachnya Harus di Bedakan Setiap anak Based on Personality mereka Ke karakter mereka Karena Karena you know Some kids Work with authority Some kids Harus Diplomatik Harus banyak Negosiasi Gitu kan Tapi ada yang Disuruh aja Aman Gitu So Mesti ada Bijaksana Untuk ngeliat Ya tiap anak Yang berbeda Kebutuhannya berbeda Kebutuhan emosinya Juga berbeda Dan satu suara Satu suara Bapaknya bilang ini Papaknya nanti lain Gitu ya Gak boleh Gak boleh Harus satu suara Mau jadi bad cop Atau good cop Gak apa-apa Tapi Tujuannya sama Satu suara Kita akan bahas dulu Tentang topik Minggu depan ya Mbak Siska Kita akan menghadirkan Pasangan Suami istri Yang luar biasa Sahabat saya juga Edward dan Levi Supit Kita akan bicara Tentang home improvement Jadi Bagaimana sih Keluarga Membangun keluarga Yang bahagia Keluarga yang Bisa menjadi contoh Bukan bagi Anggota keluarga Sendiri Tapi juga menjadi Terang Bagi Sekitarnya Betul Tips parenting Saya ambil juga Dari Edward Supit Ini karena saya lihat Bagus sekali Quote Dari Teman saya ini Edward Supit Adalah Family A home Is the shelter From the storm Jadi rumah Atau keluarga Adalah tempat Untuk berlindung Dari badai Yang ada di Dunia anak-anak kita Mereka tahu Kapan harus kembali Pada saat badai itu Sedang menerjang Ada rumah Yang penuh dengan cinta Dan kehangatan Yang menanti Untuk merangkul Kembali mereka Di dalam dekapan Ayah dan ibu Yang siap mendengar Hubungannya dengan Dunia digital Yang berkembang Sekarang bagaimana Kaliannya tetap Tetap sama Bahwa orang tua Dan keluarga Akan menjadi tempat Perhentian terakhir Buat anak-anak Apapun yang mereka Hadapi di luar sana Dengan digital Technology Atau crime Apa Cyber crime Atau cyber bullying Seperti kita bahas Minggu lalu Bahwa dia tahu Ada rumah Yang nanti Bisa mendengar Dan bisa memberikan Solusi Bukan pada saat Mereka melakukan Satu kesalahan Jatuh ke dalam Satu jurang Terus That's the end Of the world No is not Rumah Jadikan rumah kita Rumah yang hangat Rumah yang Bisa untuk Selalu Mendengarkan Kulu kesah Seorang anak Baik Mbak Vera Terima kasih banyak Untuk kehadirannya Terima kasih Sukses terus Dengan kegiatannya Dan keluarganya Terima kasih banyak My love to Phil Adele And Joy The cheeky Joy Semoga apa yang sudah Kita dengar bersama Pada malam hari ini Sahabat Sonora Bisa menambah Informasi baik Untuk kita dan keluarga Akhirnya Luki Randy Siska Juga Mbak Vera Harus pamit Happy Parenting The Hardest Job You Will Ever Tepat pukul 19 Waktu Indonesia Barat Tepat pukul 19